Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian di Pasar Terbatu di pagi hari ini kita menyempatkan diri melihat situasi di Pasar Kambing Kambing ini kan menjadi hewan peliharaan masyarakat yang disini juga selain dipelihara oleh masyarakat tetapi disini kan dipergual berikan mungkin untuk kepentingan konsumsi atau kepentingan untuk dipelihara kembali sebagai bagian dari kegiatan keluarga untuk menambah pengajilan keluarga yang juga mungkin berfungsi sebagai barang simpanan atau tabungan bagi masyarakat di perdesaan dengan harapan mungkin dengan memelihara Kambing ini disamping tubuhnya menjadi lebih besar sehingga harganya menjadi lebih baik juga akan beranak pinak sehingga bisa menambah menjadi tabungan bagi keluarga ibu sekalian ini suasana di Pasar Kambing yang menjadi bagian dari salah satu Pasar Terbatu yang ada di pengasih dan ini yang dijual bukan cuma Kambing Jawa tetapi juga kelihatannya ada yang menjual sejenis bomba dan sebagainya nah ini memang Pasar Kambing ini kondisinya adalah tersendiri di tempat tertentu yang kemungkinan harapannya menjadi lebih terfokus dan para pengunjung, pembeli maupun pedagang bisa bertransaksi tidak mengganggu aktivitas ekonomi yang lain Bapak dan Ibu sekalian ini beberapa regam jenis kambing jadi ada yang sejenis bomba kemudian ada yang Kambing Jawa mungkin ada juga yang sejenis Itawa dan sebagainya nah di Pasar Kambing ini cukup banyak, ini cukup rame meskipun ini baru di pagi hari sekitar pukul 6 lebih sedikit ini tampaknya sudah mulai rame dan banyak orang memperdagangkan kambingnya nah mungkin Pasar Kambing ini pasar kambing yang terbesar di Kulonkogo yang banyak dilakukan transaksi nah sekali lagi hewan seperti kambing salah satunya dan juga sapi ini menjadi hewan peliharaan bagi masyarakat di perdisaan yang tentu saja harapannya dengan adanya peliharaan kambing ini memiliki beberapa manfaat bagi keluarga diantaranya salah satunya adalah kalau memiliki kebun yang memiliki bedawanan hijau atau mungkin juga ramban ini kan bisa dimanfaatkan secara optimal nah kemudian kencing dan juga potoran kambing ini kan juga bisa berfungsi sebagai pupuk terutama yang dimaksud sebagai adalah pupuk organik yang tentu saja akan menjadi apa menjadikan tanah lahan di sekitar kita itu menjadi lebih syukur Bapak dan Ibu sekalian ini sisi lain dari Pasar Kambing yang memang yang dijual banyak dombanya ini tampak terlihat ramai pengunjung meskipun tempatnya ini cukup tidak begitu luas tetapi terlihat ini keramaian penjual Pasar Kambing yang ada di sini nanti mungkin kita akan bisa menemui salah satu pedagang atau pembeli yang ada di sini tentang harga kambing bagaimana setelah masa-masa pandemi ini saya mau beli itu belantik 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 saya mau kambing ini berapa ya saya mau larang ya saya kemarin mau korban itu malam mending agak mending sekarang jadi malam ini apa salah satu sebabnya sebabnya ini sejelas harganya lebih tinggi dari yang nah ini pasaran ini tiap lagi ini apa tiap hari ini wajar ini oh ini lagi ada pasaran ini maksudnya kambingnya besar ini tidak wakil tidak wakil kan pindahan Pasar Gawak Pasar Kambing Gawak itu berarti Terminal di belakang malah harganya agak tinggi ini ada pengaruh ya masa pandemi Mbak Tuhan ini masal hewan seperti itu ini 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 mas apa namanya menurun makasih ya mas infor masinya kambing yang paling mahal paling mungkin sekitar tiga empat dua jutaan oh ya oh ya apa lagi-lagi lebih mahal lebih murah lebih setara ya oke kalian ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan pasar kambing yang ada di pasar lagi atau pasar terpadu yang ada di Kulomboko nah ini tampaknya menurut informasi BPKM memang tidak berpengaruh untuk penjualan hewan dan untuk saat ini harga hewan tampaknya baru mahal dan apa ya mungkin dibandingkan dengan hari raya itu lada kemarin justru harga hewan yang ada di sini justru lebih mahal nah ini mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan kalau menurut hukum pasar kan ketersediaan barang itu sedikit yang membutuhkan banyak otomatis harganya lebih mahal demikian informasi yang bisa kita sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh